Dan ini adalah kondisi aquarium keesokan harinya Silahkan teman-teman saja yang menilai Halo Youtube, Halo teman-teman Di depan saya sudah ada sebuah filter internal aquarium DIY Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman Dengan ukuran 15 x 8 x 8 cm Kebetulan ada teman yang minta tolong carikan filter untuk aquarium seperti ini ya Nah, setelah saya cari di toko online Dan saya putuskan untuk membeli filter ini Oke, kita lihat untuk susunan media filternya Urutan pertama adalah biofoam Kemudian pasir malang kasar Kemudian lagi kapas filter Dan yang terakhir adalah kristal bio Ini adalah konektor untuk disambungkan ke powerheads nantinya Kita akan tes kemampuan filter ini Saya pakai powerheads Amara AA1200 Yang sudah saya sambungkan beberapa pipa tambahan Untuk nanti memposisikan outputnya Jadi filter ini bisa kita sesuaikan sendiri posisinya ya Contoh seperti ini Bisa juga kita posisikan berdiri seperti ini Kemudian lagi bisa kita posisikan seperti ini Oke, kita akan tes di aquarium Terima kasih telah menonton! Ini airnya saya kasih sedikit tanah bercampur pasir Supaya sedikit keruh ya teman-teman Untuk selang aeratornya bisa dipasang atau tidak Sesuai kebutuhan teman-teman saja ya Jadi ini saya tes untuk filter plus aerator Ini adalah kondisi air setelah 30 menit filtrasi Dan ini adalah kondisi air setelah 60 menit filtrasi Jadi ini adalah aquarium yang akan dipasangkan filter nantinya Seperti ini adalah kondisi air setelah 60 menit filtrasi Seperti ini kondisi sebelumnya Belum ada filter sama sekali Nah, ini aquariumnya sudah dibersihkan Diganti air baru dan dipasangkan filternya Untuk powerheadsnya disini saya pakai Amara WP1200 ya teman-teman Dan ini adalah kondisi aquarium keesokan harinya Silahkan teman-teman saja yang menilai Kalau misalnya dibikin juga model hang on bag Atau gantungnya Pasti lebih mantap ini filter Oke, sekian video kali ini teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!